Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini, English Teacher Selebes. Kali ini kita akan membahas modul 2.3 untuk praktik pengalaman lapangan. Nah, ketika melakukan praktik pengalaman lapangan, maka semua pengembangan perangkat pembelajaran itu sudah harus dipraktekkan. Jadi, ceritanya kita telah siap untuk melakukan rencana aksi dan rencana evaluasi sesuai dengan modul di 2.2. Jadi, kita memang sudah benar-benar siap. Oke, jadi mari kita lihat apa yang kita lakukan di praktik pengajaran di sini. Yang di sini ada 2.3.8, pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi. Ini sudah kita lakukan, ini sudah kita bahas. Nah, kita lihat di sini, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan kemudian kita masuk di rencana refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, untuk menceritakan refleksi dan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan, di sini ada unggah produk refleksi. Unggah produk refleksi ini telah dinilai oleh dosen saya dan saya mendapatkan nilai 96 dari kegiatan ini. Jadi, saya akan memperlihatkan tugas yang telah saya unggah untuk produk bahan refleksi. Nah, inilah refleksi yang telah saya buat. Kemudian, untuk produk bahan refleksi ini saya menuliskan di sini mengetik link PPL 1 durasi 30 menit dan link PPL 1 durasi full 80 menit. Maaf, di sini sebenarnya link PPL 2 ya, karena ini siklus 2 ya. Ini yang telah saya lakukan. Di refleksi itu ada nama mapel, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, nama mahasiswa, nama guru pamong, dan nama dosen. Ini sesuai dengan format yang diberikan atau disediakan oleh pihak PPG. Deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran. Jadi, kita mendeskripsikan dulu kegiatan-kegiatan apa yang telah kita lakukan yang kita anggap bahwa ini adalah sebuah inovasi pembelajaran. Nah, kita tulis di sini kegiatan implementasi rencana aksi PPL siklus 2 berjalan dengan lancar. Jadi, semua dijelaskan mulai dari metode apa yang kita gunakan, project based learning, kemudian durasi yang kita pakai selama itu, apakah tepat waktu ataukah melebihi waktu yang telah ditentukan. Kemudian bagaimana kondisi siswa, apakah siswa antusias dan tertarik selama mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian bagaimana penyajian materinya, apakah penyajian materinya itu sesuai dengan RPP yang telah kita buat sebelumnya. Nah, semua di sini dijelaskan. Kemudian melalui kegiatan tersebut, apakah kita telah memberikan LKPD siswa, kemudian apakah di dalam proses pembelajaran itu kita menerapkan kompetensi TPEC. TPEC ini teknologi content knowledge. Kemudian di akhir, bagaimana keseruan siswa dalam mempresentasikan, atau bagaimana siswa dengan penuh percaya diri, apakah terlihat perkembangan yang dilakukan oleh siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian, hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran. Kira-kira hal-hal baik apa yang dirasakan oleh guru. Nah, kira-kira kalau di sini saya merasa bahwa dengan memberikan pembelajaran yang inovatif, saya merasa lebih percaya diri dalam mengajar dan mendapatkan pengalaman mengajar baru, dan merasa lebih efektif karena mengikuti tren terkini dari dalam pendidikan dan teknologi. Kemudian, ada semangat baru dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran. Terdapat peningkatan dalam mengimplementasikan pembelajaran. Kemudian, pembelajaran dan pengajaran yang saya lakukan menjadi lebih relevan, dan merasa terlibat langsung dalam menciptakan media ajar, karena ini media ajar saya buat sendiri. Oke, dan kemudian ini sangat membantu saya dalam mengelola kelas dengan lebih efisien, kemudian menghemat waktu saat mengajar, lebih terstruktur, dan merasa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama itu terasa sangat jelas. Terdapat juga bahwa guru lebih mudah mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar siswa, dan memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Dengan bantuan teknologi, ini akan mampu memantau progres individu, peserta didik, dan memberikan umpan balik yang lebih terfokus. Kemudian, hal-hal baik atau manfaat yang dirasakan oleh peserta didik. Apa yang terlihat atau apa manfaat? Ini dilihat dari evaluasi dan antusiasma saat pembelajaran. Bisa juga kita menginterview siswa setelah selesai pembelajaran tersebut. Peserta didik merasa benar-benar mendapatkan pengalaman dan manfaat belajar yang mereka inginkan, dengan penggunaan teknologi yang telah dan sering mereka gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini dijelaskan semua peserta didik juga terasa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, dan peserta didik juga merasa bahwa mereka lebih bebas atau dapat bebas mengakses sumber belajar, karena diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuka handphonenya dan mencari alternatif-alternatif atau contoh-contoh yang bisa mereka gunakan di internet. Kemudian, aplikasi Canva, bagi teman-temannya yang mungkin masih baru, akan terlihat bahwa, oh ternyata ada aplikasi yang bisa membuat video yang bisa di-edit dan bisa di-modifikasi, kemudian dimasukkan template-template sesuai dengan keinginan kelompok atau peserta didik tersebut. Kemudian, dengan peserta didik juga merasakan bahwa pembelajaran ini lebih sesuai dengan kebutuhan yang ia inginkan. Nah, kemudian di bagian kedua, tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. Nah, di sini dituangkan tantangan selama menjalani proses pembelajaran tersebut. Kalau di saya, pada saat melakukan aksi PPL Siklus 2 itu, terdapat masalah teknis pada saat akan memulai pembelajarannya. Jadi, sebenarnya meskipun kita telah mempersiapkan dengan matang, dengan baik, karena saya itu melakukan simulasi sehari sebelum melakukan PPL Siklus 2 tersebut, begitu pun dengan Siklus 1. Meskipun begitu, ada-ada saja tantangan yang dihadapi pada saat melakukan proses, pada saat akan melakukan proses pembelajaran itu. Namun, ketika kita menghadapi tantangan itu, boleh dan sebaiknya kita diskusikan dengan guru pamong dan dosen, karena akan menilai langsung pada saat rekaman Zoom. Nah, jadi pada saat itu saya mengalami koneksi ke perangkat komputer dan LCD saya tidak bisa terkoneksi dengan baik. Nah, itu adalah video juga, video saya juga tidak terdengar suaranya. Nah, di situ setelah saya mengecek semuanya, ternyata ada kesalahan teknis. Nah, ini sebenarnya harus dipersiapkan dengan baik, mesti didiskusikan dengan guru pamong dan dosen, agar tantangan-tantangan ini bisa kita minimalisir, dan bisa kita lakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga nilai yang akan kita dapatkan pada proses pembelajaran itu bisa lebih maksimal, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian di solusi pemecahan masalahnya. Di solusi pemecahan masalahnya, kira-kira pada saat melakukan tantangan tersebut, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk memecahkan masalah ini, ini di sini saya tuangkan, saya tulis dengan baik, dan memang ketika kita sendiri yang melakukan proses tersebut, kita akan sangat paham dan akan mudah menuliskan solusi pemecahan masalah yang kira-kira bisa menyempurnakan proses pembelajaran kita ke depannya. Di keempat, kemudian rencana tindak lanjutnya. Kira-kira rencana apa yang akan kita lakukan? Rencana tindak lanjut yang saya ambil adalah untuk memastikan bahwa inovasi pembelajaran berjalan lebih baik di masa depan. Saya merencanakan untuk ke depannya akan membuat daftar persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan untuk melakukan pengimbasan terkait inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan selama PPG dalam jabatan ini. Saya pun berencana akan melakukannya sebelum atau awal semester genap tahun 2023-2024 ini. Saya pun akan mempersiapkan lembar umpan balik pada setiap rekan kerja yang mengikuti pengimbasan. Nah, ketika kita ingin melakukan pengimbasan, maka sediakanlah lembar umpan balik kepada rekan kita agar kita bisa mengevaluasi dan merefleksikan diri pada saat kita melakukan pengimbasan tersebut untuk perbaikan ke depannya. Kemudian, saya juga berencana akan mengunggah modul ajar berdiferensiasi tersebut dengan yang menggunakan project based learning ke platform Merdeka Mengajar. Ini telah saya lakukan dan saya akan mengunggah video pembelajaran ini ke sosial media saya. Ini pun telah saya lakukan dan semua tujuannya berbagi praktik baik dan pengalaman mengajar ke sesama guru-guru di Indonesia yang mungkin saja membutuhkan contoh model pembelajaran project based learning ini. Dan ini pun saya imbaskan kepada rekan-rekan yang sementara mengikuti PPG dalam jabatan ini. Nah, kemudian daftar pustakanya ini semua mesti kita sampaikan atau kita tuangkan dalam di daftar pustaka kira-kira apa-apa saja yang telah kita tulis di sini apa-apa saja yang telah relevan dengan pembelajaran project based learning atau inovasi pembelajaran. Nah, selesai sudah untuk refleksinya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sukses, rekan-rekan guru, sahabat guru sukses dan bisa sukses dan lulus dalam PPG dalam jabatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!